Pemirsa sepanjang bulan Juni 2022, Pulau Kundur Karimun dilanda banjir buah durian. Belasan nama dan jenis rasa durian lokal kelas wahid bisa ditemui. Berikut catatan tim Ainews yang berburu durian lokal di Pulau Kundur. Salah satu kepundurian yang kami jadikan lokasi berburu durian lokal kelas wahid di Pulau Kundur adalah kepundurian Hendra yang berada di hutan Batu Tujuh Kundur. Hendra yang menjadi generasi ketiga di keluarga besarnya mengatakan sederetan nama durian lokal kelas wahid yang ada di kepunnya diantaranya durian pekba atau si daging putih yang pahit dan si daging merah atau angba durian berasa manis. Saat musim raya ini wisatawan dari Jakarta, Batam dan Karimun yang datang ke kepunnya lebih memilih durian jenis hakli. yang berbuah kecil namun berdaging tebal. Isinya tebal, binginya dia gak keset tapi kadang bisa keset. Dagingnya? Dagingnya warna kemerah-merahan sikit. Kenapa dibilang hakli? Hakli ini sebenarnya nama kebun orang Pak, ini berasal dari kebun orang kita di Pulau Kundur sini Pak. Ini bibit umbul kita jadi kita okulasi ke tempat kita, kebun kita sendiri. Percita durian lokal Kundur kelas wahid yang ditemui di lokasi Matakan dirinya lebih menyukai rasa durian lokal yang bernama Teloka. Puloka? Teloka. Ini pokoknya aja udah 100 tahun lebih. Tinggiannya tuh ada sampai 50 meter. wisatawan lokal asal Batam yang berburu durian lokal pas wahid di Kepun Durian, Hendra mengaku dirinya hanya tahu makan durian karena tidak terlalu mengerti akan jenis dan nama durian lokal yang ada di Kundur. Anehnya, meski nama dan rasa durian kundur banyak ragamnya, namun jika durian ini sudah dibawa keluar dari Pulau Kundur, nama duriannya tetap disebut dengan Durian Tanjung Batu. Dari Pulau Kundur Karimun, Iwan Mohan Ainyus melaporkan.